Berwisata ketika libur kuliah menjadi ajang yang menyenangkan bagi mahasiswa, terutama anak rantau. Sebab kamu bisa menjelajahi keindahan berbagai destinasi wisata yang ada di kota tempat kamu mengenyam pendidikan, salah satunya di kota Solo. Kamu bisa mencoba mengunjungi Bukit Sekipan di daerah Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar. Bagi anak Kosolo, mungkin destinasi wisata satu ini sudah tidak asing lagi. Hal tersebut dikarenakan Bukit Sekipan menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan ketika berlibur, terutama kalau mahasiswa nih. Asalnya, berjalan-jalan sambil menikmati udara sejuk di lereng pegunungan lawu akan menjadi wisata yang pas untuk melepas tenat. Ketika berada di kawasan wisata Bukit Sekipan ini, kamu akan menemukan salah satu destinasi yang unik, yakni wisata kampung Halloween. Jika dilihat dari namanya saja, mungkin kesan horor yang ada di pikiranmu, kan? Bagi kamu penikmat film Halloween, maka memasuki wisata ini menjadi salah satu hal yang cukup memicu adrenalin. Pasalnya, berbagai karakter hantu yang menyeramkan dapat kamu temukan di sini. Sehingga, destinasi satu ini sangat cocok untuk kamu yang menyukai wisata bertema horor. Tak berhenti di situ saja. Di sana juga terdapat patung hantu yang lengkap dengan bekas darah yang mengalir di sepanjang pakaiannya. Bahkan di gazebonya sendiri, kamu juga bisa menemukan sosok patung hantu yang sedang mengobrol sambil duduk. Tentu saja hal ini akan membuat merinding dong. Di wahana kampung Halloween ini, kamu juga bisa melihat replika dari Presiden Republik Indonesia dan juga tokoh dunia loh. Dari Presiden Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, B.J. Habibie, Megawati, Gusdur, Suharto, bahkan Presiden Soekarno. Selain itu, kamu juga bisa menyaksikan beragam keajaiban yang ada di dunia saat berada di wisata sasuk ini. Ada Taj Mahal, Koloseum, Kincir Angin Belanda, Menara Evel, dan juga Sping khas Mesir, juga bisa kamu temukan di sini dalam versi yang mini tentunya. Lalu, untuk kamu yang ingin berenang, maka tak perlu khawatir. Pasalnya, tempat wisata kampung Halloween ini juga memiliki kolam renang yang lumayan besar. Fasilitas kolam renang yang disediakan pun cukup lengkap. Karena terdapat toilet dan kamar mandi untuk berganti pakaian, serta juga terdapat tempat duduk yang berada di pinggiran kolam. Berada di kampung Halloween Bukit Sekipan, Kamu pun tak hanya bisa mengunjungi kampung horor saja, melainkan kamu bisa meluangkan waktu sejenak untuk berjalan-jalan di kampung Jepang. Berada di era ini, maka kamu bisa menikmati sejenak suasana kota Solo yang dirombak dengan gaya khas kota Jepang. Mulai dari kuil, hingga bangunannya pun dibuat layaknya kota Jepang. Beberapa fasilitas dan wahana yang tersedia di destinasi satu ini memang cukup lengkap. Sehingga, bagi kamu yang sedang mencari tempat berlibur yang bisa kamu lakukan selama seharian penuh, maka Bukit Setipan menjadi tempat pilihan yang cocok. Dengan banyaknya wahana dan juga permainan, maka kamu pun tidak akan pernah bosan untuk mengunjungi tempat wisata satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.